Saudara anak Ketua DPRD Kota Ambon diduga menganiaya seorang pemuda hingga meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki apa motif pelaku melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Abdi Toy Suta, anak Ketua DPRD Ambon, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Pelaku langsung ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasih Humas Polres Pulau Ambon menjelaskan penetapan tersangka usia penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Tersangka kini dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Malam tadi telah dilaksanakan gelar perkara dan sudah ditetapkan status sebagai tersangka, kemudian untuk ancaman hukuman untuk pasal yang diterapkan 351 ayat 3 dan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Yusuta, akhirnya berkomentar lewat unggahan video yang disebarkan melalui media sosialnya. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan turut berbala sungkawa bagi keluarga korban dan menyayangkan kejadian tersebut serta menyerahkan perbuatan anaknya ke jalur hukum. Ya Yusuta, atas nama keluarga, dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Dengan ini kami menyampaikan turut berbala sungkawa yang sedalam-dalangnya atas meninggalinya Ananda, Rafri Rahman Sih. Semoga Allah SWT Azza wa Zalla, merahmati almarhum husnul khatimah, serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbul Allah. Dan atas nama keluarga pula, kami sangat berhatian atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Update resulta sebagai tersangka pelaku diduga menganiaya korban di sebuah perumahan depan asrama Polri di kawasan Talase, Ambon pada minggu malam. Pelaku diduga tersinggung saat bersenggolan dengan korban. Pelaku langsung memukul kepala korban. Korban dianiaya pada saat masih di atas motornya. Jinasa korban pengayaan oleh anak ketua depan di kota Ambon dimakamkan pihak keluarga. Usai menjalani otopsi di rumah sakit Bayangkara pada Senin kemarin. Korban merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Marlan Sunet dan Inanet Loho. Tim Liputan Kompas TV Ambon Maluku. Tim Liputan Kompas TV Ambon Maluku.